Oke guys selamat siang kembali lagi bertemu dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan periode sejarah Jepang khususnya jaman Kamakura Jadi ini adalah lanjutan dari penjelasan jaman-jaman sebelumnya yang terakhir sudah sampai pada penjelasan jaman Heiang Jadi bisa kita lihat disini jaman Kamakura itu adalah jaman setelah jaman Heiang Dan dinamakan Kamakura karena pusat pemerintahan atau pusat otoritas politik Jepang yang dijalankan oleh busi kaum bakufu yang berada di daerah Kamakura Dan jaman ini berlangsung kira-kira abad ke-12 yaitu tepatnya dari tahun 1185 sampai 1333 Kurang lebih panjangnya selama 150 tahun Jadi 150 tahun itu dapat dikatakan 2 atau 3 generasi Sebuah periode yang dapat dikatakan panjang sangat panjang juga tidak Tapi pendek pun juga tidak Kalau dibanding Nara maka periode ini lebih panjang Kalau dibanding Heiang maka periode ini lebih pendek Baik langsung saja kita lihat jaman Kamakura Tapi ada baiknya sebelum masuk ke penjelasan Kamakura Saya akan mereview latar belakang mengapa lahir era Kamakura Yang ini sebenarnya masih ada kaitan dengan jaman Heiang Nah dimana kaitannya Nah disini jadi pada akhir jaman Heiang Mengapa lahir jaman Kamakura Karena pada akhir jaman Heiang terjadi perselisihan antara 3 kubu Yang pertama adalah kubu kekaisaran Jepang Yaitu kekaisaran yang ada di Heiang Atau di Kyoto Yang di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam pihak Kaum bangsawan Yang kaum bangsawan ini didominasi oleh klan Yang dinamakan klan Fujiwara Kemudian kubu yang lainnya adalah kubu klan Taira Dan kubu klan Genji Bila Fujiwara ini adalah klan bangsawan Maka Taira dan Genji ini adalah klan samurai atau kusi Ketiga kubu ini berselisih di jaman Heiang Dan akibat dari perselisihan tersebut menghasilkan 3 perang Yaitu perang Hogen, perang Heiji, dan perang Gembei Perang Hogen ini sebenarnya masih perselisian antar bangsawan Yaitu khususnya perang antara Gosirakawa dan Kaisar Sutopo Dalam memperebutkan jabatan Kaisar Nah kemudian perang berikutnya ini baru perang Perang yang melibatkan 2 klan samurai Taira dan Genji Ini disebut sebagai perang Taira dan Genji yang pertama Disebut Heiji Kemudian yang berikutnya terjadi perang berikutnya Yaitu perang Gembei masih antara Taira dan Genji Dan disebut sebagai perang Taira dan Genji kedua Dinamakan Heiji ini sebenarnya diambil dari singkatan Heiji dan Gembei ini diambil dari Hei nya itu dari Diambil dari Taira Taira ini nama lainnya Heiji Diambil Hei nya Genji diambil Ji nya menjadi Heiji Kemudian yang berikutnya Taira Genji yang kedua diambil Suku depannya Gen Itu dari Genji Pei itu dari Heiji Nama lainnya Taira itu Heiji Jadi Genhei Tapi karena tidak enak diucapkan Genhei menjadi Genpei Nah perang yang terakhir ini menghasilkan Kubu yang menang Yang terakhir adalah Kubunya Minamoto no Yoritomo Coba kita lihat sedikit Apa sih perang Hugen tersebut Kita lihat perang Hugen Seperti tadi saya sampaikan Perang Hugen itu adalah perang keselisian antara Kaisar Go Shirakawa dan Sutoku Kaisar Sutoku Dalam menentukan suksesi Teno berikutnya Dan puncak dari Perselisian ini Itu terjadilah perang Hugen Nah Disini Go Shirakawa itu memanfaatkan Klan Samurai Jadi di backing oleh Samurai Dari seperti yang tadi Yaitu klan Taira dan Genji Go Shirakawa menyerang Mendadak Sutoku Yang diperkirakan akan melakukan penyerangan daun Nah Klan Taira dan Minamoto itu dimanfaatkan Go Shirakawa Untuk melawan Sutoku Dan akhirnya Bisa ditebak Go Shirakawa yang menang Karena mereka didukung oleh Dua klan Samurai yang kuat Namun Pasca perang Hugen Dua klan Samurai ini pecah Klan Taira Itu di kekaisaran Dua rivalitas Samurai Mereka bersaing Dan klan Taira ini tidak suka dengan Barangkali klan Genji Yang pada saat itu juga sama-sama Dimanfaatkan Go Shirakawa Untuk melawan Sutoku Nah benar Pada tahun 1159 Klan Genji Minamoto No Yoshitomo Dan bangsawan Fujiwara Nobyori Melakukan pemberuntakan Atau penyerangan Karena mereka tahu Kalau akan disingkirkan oleh Taira Maka terjadilah perang Heiji Nah ini kita lihat Perang Heiji Nah pada Ini kisahnya pada saat Taira no Kiyomori Pengimpin Heiji yang disegani Berkunjung ke Pergi keluar Minamoto No Yoshitomo Dan Fujiwara Nobyori Melakukan Penyerangan dahulu Ya dengan cara Mengisolasi Kaisar Nijo Dan menculik ayahnya Kaisar Go Shirakawa Jadi ini Kaisar Go Shirakawa Yang tadi Memanfaatkan Klan Genji Dan Taira Pada saat melawan Sutoku Ini diculik Oleh Klannya Minamoto Supaya Tidak dekat-dekat Dengan Taira Nah pada saat Taira Kiyomori ini Kembali ke Kyoto Ia menyusun kekuatan Nah Kaisar Nijo Dan Go Shirakawa Itu yang diambil Oleh Klannya Minamoto Ini Dia tidak suka Dan Dia kembali Apa namanya Lari 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 Dan kembali Ke Taira Maka setelah Go Shirakawa Dan Kaisar Nijo Ini kembali Di pihaknya Taira melancarkan Serangan Kepada Minamoto Maka Ini Inilah Lata terbelakang Terjadinya Perang Heiji Antara Taira Dan Genji Jadi ini adalah Perang antar samurai Kalau tadi Yang sebelumnya Yang Hogen itu Perang antarbangsawan Kalau ini perang antar samurai Jadi kalau perang antar samurai Tidak memanfaatkan Siapa siapa Langsung Mereka saja Yang berperang Nah Pihak Nah Hasilnya Pihak Minamoto Kalah Dan Anaknya Keturunannya Minamoto Keturunannya Minamoto No Yoshitomo Anaknya Minamoto No Yoritomo Minamoto No Yoshitsune Yang masih kecil Itu dibuang Ke pulau Izu Jadi Yang menang Adalah Taira Nah Sebagai Balas jasa Maka Berarti Di kekaisaran Sudah tidak ada Pesaingnya Hanya Taira saja Maka Sebagai balas jasa Taira No Kiyomori Dianugerahi Gelar Daijo Daijing Perdana Menteri Di Bahak Kaisar Dan disinilah Pintu masuk Taira Yang Sebenarnya Notabene Bukan bangsawan Tapi samurai Menguasai Kekaisaran Jepang Yang pada saat itu Merupakan Institusi Aristokrasi Jadi Bangsawan Aristokrasi Kemudian Dimasuki Oleh Taira Nah Pasca Kemenangan Taira ini Taira No Kiyomori Tidak Mereformasi Sistem Aristokrasi Kekaisaran Melainkan Menggunakan Apa adanya Jadi si Taira Kiyomori Ini langsung Menempati Kekaisaran Dan Menggunakan Berbagai macam Fasilitas Jabatan Dan Ia Itu Meniru Bangsawan Fujiwara Dalam Melakukan Kolusi Nepotisme Untuk 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 Memilih Kaisar Jadi Taira ini Mengawinkan Keturunannya Dengan Teno Agar Keturunannya Ini Dapat Punya Legitimasi Untuk Menjabat Kaisar Berikutnya Ini sama Modusnya Seperti yang Dilakukan oleh Fujiwara Dan hal ini Tidak disukai Oleh Banyak pihak Hal ini Tidak disukai Banyak pihak Terutama Bangsawan Minamoto Yang Dikirim Di Pengasingan Suatu saat Akan Membalas Dendamnya Ini Adalah Akhir Dari Perang Heji Pihak Taira Sempat Menguasai Kekaisaran Selang Beberapa Waktu Berikutnya Setelah Taira Menguasai Selang Beberapa Waktu Kekaisaran Jepang Ternyata Taira Ini Banyak Melakukan Hal-hal Yang Tidak Disukai Di Kekaisaran Jadi Disini Kekuasaan Taira Kino Kiyomori Itu Di Kekaisaran Makin Besar Bahkan Melebih Kekaisar Atau Teno Itu Sendiri Tidak Hanya Itu Ia Juga Memonopoli Kekaisaran Dengan Kroni-Kroninya Dan Meniru Apa yang Dilakukan Fujiwara Kemudian Sehingga Karena Banyak Tidak Suka Tersebut Banyak Kaum Bangsawan Yang Bersengkongkol Dan Menunggu Kapan 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 Timing Yang Tepat Untuk Menggulingkan Taira Menggulingkan Taira Nukiyomori Tersebut Dan Puncak Kekesalan Bangsawan Itu Adalah Ketika Pada Saat Kaisar Gosirakawa Yang Selama Ini Menyukum Taira Justru Dihukum Oleh Taira Itu Sendiri Dan Bahkan Institusi Wali Kaisar Dibubarkan Oleh Taira Nah Ini Membuat Kebencian Pada Taira Memuncak Nah Akhirnya Banyak Kawan Bangsawan Yang Mencoba Melakukan Perlawanan Pada Taira Ya Contohnya Tahun 180 Pangiran Mojihito Dan Minamoto No Yorimasa Yang Ada Di Kubu Gosirakawa Mencoba Menyerang Taira Namun Masih Gagal Keduanya Masih Nah Klan Genji Yang Dulu Pernah Dikalahkan Oleh Taira Dipengasirkan Lama-lama Menjadi Dewasa Dan Secara Sembunyi-sembunyi Dimanfaatkan Oleh Kawan Bangsawan Untuk Menyerang Balik Kepada Taira Para Bangsawan Tahu Bahwa Taira Eh Genji Ini Pasti Memiliki Dendam Pada Taira Dan Selain Itu Kawan Bangsawan Sendiri Yang Sudah Memiliki Kebencian Pada Taira Dipastikan Memiliki Referensi Yang Sama Dengan Genji Atau Minamoto Nah Benar Pada Saat Minamoto Ini Yang Dulunya Waktu Pada Saat Dibuang Mas Kecil Pada Saat Dewasa Dia Menuntut Balas Kepada Taira Terlebih Pada Saat Itu Di Kekaisaran Banyak Bangsawan Yang Tidak Menyukai Taira Nah Si Minamoto Ini Bangkit Membalas Dan Dia Meminta Banjuan Pada Hujutokimasa Yaitu Klan Hujutokimasa Yang Ada Di Daerah Jepang Di Timur Untuk Membantu Mengalahkan Taira Mereka Sempat Melawan Taira Dan Sempat Kalah Di Isibaya Isibas Isibas Yama Tahun 1180 Tapi Setelah Itu Minamoto Memperkuat Lagi Militernya Terutama Di Basis Pertahanannya Di Kamagura Nah Pada Saat Sudah Kuat Maka Dilakukanlah Benar-benar Penyerangan Kepada Kubu Taira Di Kaisaran Di Kyoto Nah Yang Jadi Masalah Minamoto No Yoritomo Itu Tidak Langsung Menyerang Sendiri Tetapi Menyuruh Adiknya Yang Pertama Adalah Minamoto Yang Pertama Adalah Minamoto No Yoshitsune Yaitu Adik Yoritomo Berhasil Melarikan Diri Dari Gunung Kurama Dan Bergabung Dengan Kuku Genji Jadi Mungkin Ini Pada Saat Perlawanan Pertama Jadi Minamoto Dia Minta Kepada Sepupunya Yaitu Minamoto No Yoshinaka Ia berhasil Mengalahkan Taira Di Kurikara Ia berhasil Masuk ke Kyoto Tapi Taira Tidak Dibunuh Dan Taira Sempat Melarikan Diri Ke Kyusu Bersama Dengan Antoku Yang Masih Kecil Nah Minamoto No Yoshinaka Tidak Berkeinginan Untuk Terlipat Dalam Intrik Kekaisaran Hanya Memukul Taira Dan Hal Ini Membuat Marah Yoritomo Nah Goshirakawa Menyuruh Yoritomo Sendiri Ke Kyoto Untuk Mengusir Sepupunya Yoshinaka Tersebut Namun Yoritomo Tidak Berangkat Tidak Tidak Berangkat Sendiri Maksudnya Tidak Berangkat Sendiri Ia Mewakilkan Adiknya Kembali Yaitu Yang Dikenal Dengan Minamoto No Yoshitsune Untuk Menghabisi Sepupunya Yaitu Yoshinaka Di Sungai Ujigawa Dan Ini Sesama Sepupu Saling Menghabisi Kemudian Selang Beberapa Waktu Klan Taira Yang Menjadi Sasaran Itu Sempat Membangun Kekuatannya Kembali Dan Pada Tahun 1184 Yoshitsune Berhasil Mengalahkan Taira Taira Ijinotani Kemudian Taira Mundur Kembali Ke Yasima Dan Puncaknya Yaitu Terjadinya Perang Dan Noura Yang Dikenal Dengan Gempe Norang Ini Merupakan Perang Terakhir Antara Klan Genji Dan Klan Taira Dalam Pertempuran Ini Klan Taira Atau Hezikala Banyak Diantaranya Yang Bunuh Diri Termasuk Kaisar Antopu Yang Masih Kecil Diadak Bunuh Diri Dan Menjeburkan Laut Dan Diperkirakan Regalia Atau Simbol Kekaisaran Yaitu Pedang Kaca Dan Perhiasan Pun Ikut Dibawa Masuk Ke Laut Nah Kekalain Ini Menandai Berakhirnya Dominasi Bangsawan Aristokrat Terhadap Kekaisaran Dan Mulainya Kekuasaan Samurai Dan Minamoto Menguasai Kekaisaran Dan Merebut Kekuasaan Kekaisaran Kemudian Mendirikan Pemerintahan Militer Samurai Di Kamagura Yoritomo Mendirikan Pemerintahan Militer Di Kamagura Bernama Kamagura Bakufu 1185 Dekat Tugio Sekarang Nah Tapi Sebelum Ini Saya pikir Perlu Kita Ketahui Bagaimana Hubungan Antara Yoshitsune Dan Minamoto Yoritomo Karena Yoshitsune Ini Adiknya Minamoto Meskipun Lain Ibu Tapi Adiknya Yang disuruh Untuk Mengalahkan Taira Tetapi Singkat Cerita Nanti Yoshitsune Justru Dibunuh Juga Oleh Minamoto Yoritomo Nah Ini Agak Unik Juga Adiknya Sudah Disuruh Perang Sudah Memenangan Perang Tapi Tidak Mendapatkan Hadiah Justru Dibunuh Nah Ini Apakah Sebabnya Nah Ini Coba Kita Lihat Nah Ini Perseturan Minamotono Yoshitsune Dan Minamotono Yoritomo Jadi Minamotono Yoritomo Ini Adalah Kakak Dan Minamotono Yoshitsune Adalah Adiknya Jadi Ceritanya Setelah Yoshitsune Mengalahkan Taira Ia Kembali Ke Kyoto Dan Diberi Hadiah Tempat Kedudukan Pada Kaisar Gosirakawa Jadi Ini Taira Ini Kalah Karena Sangat Tidak Disukai Oleh Gosirakawa Yang Mengalahkan Yoshitsune Tapi Yoshitsune Ini Sebenarnya Adalah Utusan Dari Yoritomo Nah Setelah Dia Menang Dia Mendapatkan Hadiah Tapi Si Yoshitsune Itu Sendiri Dia Setelah Mendapatkan Hadiah Memberikan Hadiah Lagi Juga Kepada Pengikutnya Sebagai Balasan Dukungan Selama Peran Jadi Mungkin Gosirakawa Menghadiahkan Yoshitsune Hadiah Yang Besar Tanah Yang Besar Tapi Oleh Yoshitsune Itu Dibagikan Kembali Pada Pengikutnya Jadi Sebenarnya Yoshitsune Itu Kalau Diceritanya Dikisahkan Sebagai Citra Yang Baik Tapi Malang Nasibnya Nah Yang Berikutnya Nah Melihat Hal Tersebut Si Yoritomo Tidak Suka Jadi Yoritomo Melihat Dari Kejauhan Dari Kamakura Dan Yang Mendengar Bahwa Yoshitsune Dapat Mengalahkan Taira Bukan Mendengar Tapi Disurati Bahwa Dapat Mengalahkan Taira Dan Yoritomo Justru Malah Tidak Suka Jadi Ketidak Sukaan Ini Mungkin Karena Ada Faktor Cemburu Jadi Sebenarnya Tugas Yoshitsune Adalah Mengalahkan Taira Hal Hal Itu Diluar Apa Yang Di Instruksikan Yoritomo Hak Untuk Memberi Tanah Dianggap Sebagai Hak Prerogratif Jadi Yoritomo Tidak Suka Mendengar Cerita Kalau Adiknya Yoshitsune Mendapatkan Hadiah Lalu Membagikan Tanah Kepada Pengikutnya Gara Gara Itu Sebelum Itu Tiga Benda Suci Kekaisaran Pedang Kaca Dan Perhiasan Juga Tidak Diserahkan Pada Yoritomo Sehingga Menimbulkan Kecurigaan Akan Direbutnya Kekuasaan Kekaisaran Oleh Yoshitsune Jadi Yang Pertama Yoshitsune Membagikan Tanah Kedua Yoshitsune Hanya Melaporkan Ke Yoritomo Bahwa Dia Telah Mengalahkan Taira Tapi Bukti Bahwa Dia Telah Mengalahkan Yaitu Dengan Menyerahkan Pedang Kaca Dan Perhiasan Sebagai Simbol Kekuasaan Atau Simbol Apa Namanya Wibawa Kekaisaran Itu Tidak Diserahkan Nah Ini Yang Menimbulkan Kecurigaan Jangan Jangan Yoshitsune Itu Justru Yang Akan Merebut Kekuasaan Kekaisaran Yang Itu Sebenarnya Adalah Ambisi Dari Yoritomo Nah Yoritomo Merasa Cemburu Dan Mencurigai Yoshitsune Meski Ia Adalah Adiknya Lain Ibu Dan Telah Berjasa Mengalahkan Lantai Jadi Benar Tragis Nasibnya Yoshitsune Nah Yoritomo Juga Khawatir Apabila Suatu Saat Adiknya Akan Mendapatkan Apa Yang Nama Besar Kekaisaran Nah Yoshitsune Ini Merasa Bahwa Dia Tidak Memiliki Ambisi Seperti Itu Dan Untuk Menunjukkan Keinginan Baiknya Dia Kembali Kekamagura Dan Pada Saat Akan Memasuki Kota Ternyata Dia Tidak Diterima Oleh Yoritomo Bahkan Diusir Disuruh Kembali Ke Kyoto Jadi Ini Kalau Ini Tragis Dan Kasian Si Yoshitsune Nah Ini Adalah Ilustrasi Ini Yoshitsune Dan Ini Minamoto Yoritomo Sama-sama Satu Keluarga Tapi Apa Ya Tragis Dibunuh Oleh Kakaknya Sendiri Dikarenakan Ambisi Namun Yashitsune Sebaliknya Justru Mencari Bantuan Ke Keluarga Fujiwara Hidehira Ditoh Jadi Setelah Diusir Dari Dan Ditolak Oleh Yoritomo Dan Dia Merasa Bahwa Tampaknya Dia Terancam Dia Mencari Bantuan Ke Keluarga Fujiwara Hidehira Ditoh Yoritomo Memaksa Kekaisaran Untuk Menangkap Yashitsune Karena Menganggapnya Melanggar Titahnya Permohonan ini Ternyata Diluar Dugaan Disetujui oleh Kekaisaran Kyoto Kemudian Yoritomo Mengutus Hujutoki Masa Untuk Menyerang Yashitsune Nah Pada Tahun 1189 Sebelum Sempat Diserang Oleh Hujutoki Masa Yashitsune Dikianati Oleh Fujiwara Yasuhira Dimana Dia Mencari Bantuan Jadi Fujiwara Yasuhira Ini Adalah Anak Dari Fujiwara Hidehira Jadi Dia Aslinya Mencari Bantuan Ke Fujiwara Hidehira Tapi Keburu Belum Sempat Membantu Hidehira Ini Meninggal Dan Anaknya Ternyata Membohongi Yashitsune Atau Mengkhianati Yashitsune Yang Berjanji Membantu Ternyata Tidak Dia Bersekongkol Dengan Minamoto Yoritomo Dan Akhirnya Yashitsune Dikianati Yaitu Dengan Dihabisi Oleh Yasuhira Fujiwara Yasuhira Yasuhira Tersebut Yoritomo Menganggap Tidak Ada Lagi Rintangan Untuk Menguasai Kekaisaran Dan Menguasai Jepang Sejak itulah Kekaisaran Jepang Di bawah Minamoto Yoritomo Seorang Samurai Dari Klan Genji Yang Menurut Saya Cukup Ambisius Karena Rela Mengorbankan Adiknya Sendiri Demi Mendirikan Pemerintahan Militer Samurai Bakuku Di Kamagura Pas Caminamotono Yoritomo Mengangkat Dirinya Sendiri Sebagai Penguasa Politik Jepang Bergelar Setai Shogun Maka Kaisar Gosirokawa Gosirokawa Mangkat Pada Tahun 1192 Sejak Kaisar Ini Mangkat Maka Yoritomo Nyaris Sudah Tidak Ada Lagi Penghalang Untuk Dia Mengganggam Kekuasaan Politik Jepang Sejak Itu Maka Jepang Memasuki Periode Baru Yang Berbeda Secara Drastis Dalam Hal Struktur Politik Budaya Dari Jaman Sebelumnya Ini Adalah Bagaimana Awal Mula Munculnya Era Kamagura Dan Bagaimana Awal Mula Minamotono Yoritomo Ini Mendapatkan Kekuasaan Politik Di Kamagura Jadi Dia Sangat Ambisius Dan Rela Menghabisi Siapapun Yang Tampaknya Dicurigai Akan Menyaingi Dia Mendapatkan Kekuasaan Politik Jepang Rela Menghabisi Adiknya Sendiri Tapi Ini Dia Mendapatkan Karma Nanti Pasca Dia Mendirikan Kekuasaan Samurai Dan Dia Meninggal Maka Tidak Ada Keturunannya Yang Dapat Meneruskan Otoritas Atau Kekuasaan Politik Baik Dari Sini Saya Lanjutkan Nah Ini Adalah Image Sosoknya Minamoto Yoritomo Yang Menurut Saya Dia Sangat Ambisius Yang Dapat Dikatakan Merupakan Sokun Pertama Nah Akhirnya Minamoto Yoritomo Dia Mendirikan Pemerintahan Sendiri Di Kamapura Dan Menjadikan Kekaisaran Itu Kekuasaannya Lebih Kecil Dan Hanya Seolah-olah Sebagai Simbol Saja Nah Ini Adalah Novel Yang Mengangkat Kisah Yoritomo Nah Ini Novel Ini Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Dapat Dibaca Di Indonesia Dan Yang Berikutnya Adalah Nah Ini Coba Kita Lihat Jadi Setelah Minamoto Yoritomo Ini Berkuasa Maka Dia Mendirikan Pemerintahan Di Kamapura Maka Yang Berlangsung Di Jepang Adalah Pemerintahan Dibawah Kekuasaan Samurai Nah Kita Coba Melihat Secara Keseluruhan Periode Sejarah Jepang Baik Yang Sudah Dipelajari Sebelumnya Maupun Yang Nanti Jadi Hingga Jaman Heyang Dari Mulai Jaman Yamato Asuka Narah Heyang Otoritas Politik Jepang Itu Secara Dominan Dikuasai Oleh Kekaisaran Nah Setelah Tahun 1185 Otoritas Politik Jepang Secara Dominan Dikuasai Oleh Samurai Bagufu Pada Masa Ini Kekaisaran Masih Ada Walaupun Dijadikan Simbol Dia Masih Memiliki Otoritas Kekuasaan Tapi Porsinya Terbatas Dan Masih Kalah Dominan Daripada Samurai Nah Direbutnya Kekuasaan Dari Kaisar Itu Terjadi Mulai Dari Tahun 1185 Hingga Nanti Berakhirnya Sampai 1868 Pada Saat Terjadi Restorasi Meiji Nah Sejak Itu Kekuasaan Politik Dikembalikan Lagi Kepada Kaisar Jadi Ini Warna Ini Itu Dike Kaisar Ini Warna Ini Kaisar Nah Yang Merah Ini Kekuasaan Politik Jepang Pada Saat Direbut Oleh Samurai Dan Jamannya Itu Terjadi Mulai Dari Jaman Kamagura Nomomachi Senggoku Ajuji Momoyama Dan Terakhir Edo Jadi Kekuasaan Politik Itu Sempat Direbut Oleh Samurai Kira-kira Kurang Lebih Selama 600 Tahun Kurang Lebih Kira-kira 600 Tahun 500an 200 500 Tahun Dan Ini Nanti Dikembalikan Oleh Karena Itu Dari Samurai Eh Dari Kaisar Ke Samurai Kaisar Nah Proses Pengembalian Dari Samurai Kepada Kaisar Yang Dulu Pernah Menjabat Itu Dinamakan Restorasi Karena Mengembalikan Sesuatu Yang Dahulu Pernah Dialami Pernah Terjadi Nah Kalau Kita Lihat Sistem Politiknya Pada Saat Dikuasai Oleh Kekaisaran Maka Sistem Politik Itu Dijalankan Dengan Sistem Politik Aristokrasi Jadi Aristokrasi Yang Berkuasa Adalah Kekaisaran Atau Dalam hal ini Adalah Teno Atau Kaisar Dan Dia Menjalankan Secara Otoriter Kemudian Ini Sebenarnya Sistem Politiknya Masih Tetap Sama Dijalankan Secara Otoriter Juga Hanya Dia Lebih Berwarna Dan Berbau Militer Dan Feodal Kemudian Dikembalikan Lagi Kepada Kaisar Nah Hanya Permasalahnya Ini Adalah Era Modern Jadi Nanti Mulai Ada Pengaruh Dari Modernisasi Demokrasi Demokratis Walaupun Tetap Dijalankan Masih Dijalankan Secara Otoriter Dan Ini Baru Berakhir Pada Nanti Tahun 1945 Ketika Jepang Kalah Perang Nah Pada 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 Sistem Politik Dikuasai Oleh Samurai Maka Pada Saat Itu Kaisar Hanya Menjadi Simbol Kaisar Ada Institusi Kaisar Masih Ada Tapi Otoritas Politiknya Dilucuti Otoritas Politik Masih Ada Masih Punya Kekuasaan Tapi Porsinya Jauh Lebih Kecil Otoritas Politiknya Direbut Oleh Sogun Nah Kekaisaran Ini Tentunya Tidak Suka Pada Saat Otoritas Politiknya Direbut Oleh Sogun Dan Ia Berusaha Terus Mencari Kesempatan Kapan Otoritas Politik Itu Bisa Direbut Atau Dikembalikan Nah Kalau kita Lihat Pada Jaman Otoritas Politik Dikuasai Oleh Samurai Pada Tahun Sekian Hingga Sekian Kita Lihat Ibu Kotanya Itu Beberapa Kali Berpindah Yang Pertama Ini Di Kyoto Pada Saat Sebelum Kamakura Kemudian Pindah Ke Kamakura Oleh Minamoto No Yoritomo Kemudian Kekuasaan Politiknya Itu Pindah Lagi Ke Muromachi Yang Jadi Masalah Muromachi Ini Dekat Dengan Kyoto Nah Pada Saat Dekat Dengan Kyoto Biasanya Samurai Itu Akan Melemah Ketika Melemah Maka Yang Terjadi Adalah Banyak Daerah Daerah Yang Menuntut Otoritas Sendiri Maka Terjadilah Perang Pada Saat Perang Berhasil Diredam Dan Jepang Berhasil Disatukan Ternyata Ibu Kotanya Itu Dibuat Lagi Kembali Dekat Dengan Kekaisaran Di Kyoto Dekat Dengan Kyoto Pada Dekat Dengan Kyoto Biasanya Samurai Itu Akan Melemah Pada Saat Melemah Maka Samurai Itu Akan Terjadi Banyak Bawahan Yang Menuntut Otoritas Dan Terjadi Peperangan Pada Saat Stabil Lagi Maka Ibu Kota Yang Terakhir Itu Ada Di Edo Jadi Ini Jauh Dari Kyoto Dan Ini Ibu Kotanya Dekat Dengan Kyoto Kalau 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 Dekat Dengan Kyoto Itu Biasanya Tidak Langgem Dan Biasanya Yang Jauh Dari Kyoto Itu Ibu Kotanya Akan Langgem Jadi Ini Adalah Di Kamagura Itu Cukup Lama Untuk Pemerintahan Bakufu Atau Pemerintahan Samurai Tapi Ketika Dipindah Ke Kyoto Muromachi Ini Hanya Pendek Saja Dan Berikutnya Terjadi Perang Lama Dan Ajujiji Momoyama Juga Pendek Karena Dekat Dengan Kyoto Dan Yang Panjang Itu Adalah Edo Ini Nanti Mungkin Kita Lihat Sambil Jalan Baik Kita Akan Langsung Masuk Zaman Kamagura Bagaimana Bagaimana Kondisi Politik Kemudian Bagaimana Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Bagaimana Budaya Hasil Budaya Apa saja Yang Dihasilkan Akan Kita Saksikan Berikut Ini Jadi Radaban Yang Ada Di Kamagura Itu Dapat Kita Saksikan Sebagai Berikut Yang Pertama Kestiaan Dan Pamor Rakyat Kestiaan Dan Pamor Kestiaan Rakyat Pada Kaisar Di Kyoto Menurun Dan Mulai Beralih Pada Daimyo Atau Sogun Kemudian Jepang Mulai Masuk Jaman Feudal Atau Jaman Pertengahan Dan Yang Berikutnya Dengan Legitimasi Kaisar Minamoto No Yoritomo Membentuk Pemerintahan Militer Ia Mengangkat Dirinya Sebagai Kepala Pemerintahan Militer Dengan Gelar Seita Shobun Panglima Besar Nah Seperti yang Saya Sampelkan Tadi Ada Dualisme Kekuasaan Yaitu Kekaisaran Di Heian Kyoto Dan Pemerintahan Militer Bagufu Di Kamagura Jadi Ada Semacam Pemecahan Kekuasaan Nanti Kita Lihat Ilustrasinya Kemudian Pada Masa Kamagura Juga Terjadi Peristiwa Besar Yaitu Mendapatkan Dua Kali Serangan Mongol Dari Mongol Tahun 1274 Dan 1281 Kemudian Munculnya Terbentuknya Beralihnya Dari Kultur Alistrokrasi Kedalam Kultur Militer Dan Pada Masa Ini Juga Berkembang Ajaran Buddha Yang Dibawa Oleh Berbagai Wali Buddha Atau Biksu Buddha Yang Bernama Dogen Nijiren Dan Senda Kemudian Di Akhir Zaman Kamagura Terjadi Kerap Rebutan Politik Dan Pengaruh Antara Kekaisaran Dan Pakuku Dan Saling Memanfaatkan Kampus Ada Dua Faksi Jumye Dan Daik Kakuji Ini Nanti Akan Kita Bahas Kita Akan Lanjutkan Nah Kita Coba Lihat Dimanakah Letak Kamagura Nah Kamagura Ini Kalau Di Peta Itu Terletak Di Sini Kamagura Jadi Kamagura Itu Yang Sekarang Itu Kira-kira 30 Kilometer Dari Tokyo Sebelah Selatan Tokyo Jadi Ini Tokyo Ada Di Sini Ini Teluk Tokyo Kamagura Ada Di Sini Pada Saat Kamagura Berdiri Tokyo Belum Ada Edo Belum Ada Sementara Heiang Atau Kyoto Ada Di Sini Jadi Antara Kyoto Atau Heiang Dan Kamagura Ini Jaraknya Cukup Jauh Kurang Lebih Sekitar 500 Kilometer Kurang Lebih 500 Kilometer Sehingga Dapat Dibayangkan Pada Masa Itu Kekuasaan Kamagura Bila Akan Berhubungan Dengan Kyoto Maka Harus Menempuh Perjalanan Beberapa Hari Untuk Menuju Kesini Nah Yang Warna Kuning Ini Adalah Kekuasaan Keseluruh Kamagura Kekuasaan Seluruh Kamagura Dapat Dibayangkan Kuasanya Cukup Luas Dan Besar Kemudian Yang Tulisan Tulisan Ini Adalah Nama Kuil Kuil Buddha Baik Kuil Sinto Buddha Yang Kamagura Yang Cukup Besar Kuil Kuil Besar Baik Kita Lanjut Dulu Nah Ini Kita Lihat Ilustrasi Bagaimana Pemisahan Kekuasaan Antara Kekaisaran Di Kyoto Dan Kamagura Jadi Setelah Memasuki Era Kamagura Jepang Terpecah Kedua Seperti Saya Jelaskan Tadi Yang Pertama Adalah Otoritas Politiknya Di bawah Kamagura Yang Ada Di Kamagura Yang Merupakan Pusat Dari Militer Kemudian Politik Dan Pemerintahan Dan Khususnya Mengatur Jepang Milaya Timur Kemudian Yang Di Kyoto Itu Kekaisaran Dijadikan Sebagai Simbol Atau Sebagai Pusat Dari Agama Budaya Tradisi Atau Dapat Dikatakan Pemerintahan Dari Wilayah Barat Jadi Kekaisaran Memang Otoritas Politiknya Direbut Oleh Kamagura Tapi Kekaisaran Masih Memiliki Otoritas Politik Juga Kekuasaan Juga Hanya Tidak Sebesar Kamagura Yang Warnanya Kuning Tadi Kekaisaran Kekaisaran Soshi Kekaisaran Kekaisaran selamat menikmati berikutnya bagaimana sistem politik yang ada di Kamakura nah sistem politik yang ada di Kamakura itu jadi Kamakura Bekuku membuat sistem administrasi atau yang dikenal dengan Samurai Dukuru jadi untuk mengatur Samurai-Samurai yang ada di seluruh Jepang kemudian Kamakura Bekuku ia menempatkan wakilnya jadi gubernur militer jadi dia menempatkan wakilnya untuk menjadi gubernur militer yang dinamakan Siubu mungkin analog dengan Pangdam kalau di sini ya pemerintahan militer jadi pusat militernya ada di Jakarta tapi dia menempatkan wakil-wakil atau panglima di daerah-daerah dan pengawas tanah jito di daerah-daerah provinsi yang jauh dan berhak menarik pajak atas nama Kaisar jadi Kamakura ini dia merebut kekuasaan politik dan atas nama Kaisar dia minta diberi hak untuk menarik pajak kemudian Samurai Tuan Tanah diminta untuk sempat setia dan imbalannya tanahnya akan dilindungi dan terjadilah hubungan Tuan dan pengikut jadi Kamakura Bakufu itu meminta Tuan-tuan tanah yang ada di daerah-daerah yang jauh untuk sumpah setia kepada dia dan sebagai imbalannya tanahnya dia akan dilindungi jadi di daerah-daerah ada Tuan Tanah-Tuan Tanah yang memiliki tanah swasta yang luas atau dikenal dengan Shoei nah itu diminta untuk sumpah setia sebagai imbalannya dia akan dilindungi sumpah setia tentunya dia harus memberikan pajak tahunan tapi kelebihannya dia akan dilindungi kemudian Kaisaran sebenarnya juga sama dia menunjuk juga Gubernur Sipil di daerah-daerah dan juga menarik pajak dari Gubernur Sipil tersebut jadi sebenarnya ada dua dualisme yang menarik pajak dan ini menimbulkan banyak kesusahan di talangan rakyat biasa nah yang menjadi permasalahan Minamoto no Yoritomo tidak mampu membuat penerus yang kuat keturunannya tidak sekuat sekarismatik dan sewibawa dirinya jadi si Minamoto no Yoritomo ini akhirnya setelah dia mendirikan Kamakura Bakuhu ia meninggal dan anak-anaknya masih muda atau masih kecil dan anak-anaknya ini ternyata tidak memiliki kecakapan dan pewibawaan seperti dirinya nah ini kita coba kita lihat sesunan administrasi yang dibuat oleh pemerintahan Bakuhu yang pertama Shogun jadi Bakuhu ini nama pemerintahnya resimnya resim Bakuhu kepalanya itu namanya Shogun nah Shogun pertama dijabat oleh Minamoto no Yoritomo gelarnya Seitai Shogun jadi Shogun Shogun yang besar gitu mungkin dapat dikatakan kemudian pemerintahnya memiliki tiga bidang yang pertama Samurai Dokoro Monjujo dan Mandukoro Samurai Dokoro tugasnya mengawasi bawaan Bakuhu Monjujo tugasnya tempat mengadili dan Mandukoro mengurusi administrasi jadi ini mengawasi bawaan Bakuhu seperti tadi mengirimkan wakil kemudian mengawasi kemudian mengadili apabila terjadi konflik dan mengurusi administrasi apa namanya jadi penarikan pajak dan lain sebagainya nah ini adalah awal mula runtuhnya kekuasaan Minamoto no Yoritomo jadi Minamoto no Yoritomo dia dahulu meraih kekuasaan untuk mendirikan Kamakura itu dengan jalan menghabisi lawan-lawannya orang yang tidak disukai bahkan termasuk adiknya sendiri tetap setelah meninggal dia mendapatkan karma bahwa tidak ada keturunannya yang bisa melanjutkan kekuasaan Kamakura itu secara langgang seperti dirinya nah Minamoto no Yoritomo ini adalah anak dari Minamoto no Yoritomo sebagai syukur ketiga masih muda dan tidak memiliki wibawa dan kecakapan seperti ayahnya karena sifatnya yang keras kepala banyak tidak disukai oleh lingkungan Pak Kuku kemudian yang berikutnya nah karena sifatnya yang keras tersebut kegiatan politik sering diambil alih oleh Kukening atau kerabat Minamoto yaitu keluarga Huju nah pada tahun 1203 tiba-tiba Yoriye sakit berat dan oleh keluarganya Hujo Tokimasa dan ibunya Hujo Masapo diasingkan ke Pulau Isu Will Shusenji dan akhirnya dibunuh pada tahun 1204 ini menarik juga jadi kekuasaan atau otoritas atau dominasi klan Minamoto habis pada saat Minamoto no Yoritomo meninggal dan itu secara tidak langsung direbut oleh klan Hujo yang tragisnya klan Hujo ini sebenarnya Hujo Tokimasa ini adalah mertuanya dari Minamoto no Yoritomo dan Hujo Masako ini adalah istri dari Minamoto no Yoritomo dan klan Hujo ini bahkan rela membunuh ibunya rela membunuh anaknya sendiri demi merebut kekuasaan politik Kamakura Bagu ini luar biasa Soekun ketiga yang diangkat berikutnya adalah masih keluar dari Minamoto yaitu Minamoto no Sanitomi kakak dari Yoritomo tetapi sama juga ia tidak mempunyai kecakapan seperti ayahnya kemudian Sanitomi pun akhirnya bernasib sama dengan Yoritomo dihabisi oleh klan Hujo jadi klan Hujo ini juga tidak kalah kejam ya dengan Minamoto no Yoritomo yang menghabisi adiknya kemudian Kamakura Bagu melemah sebenarnya bukan Kamakura Bagu tapi klan Genji ini melemah habis dan sebaliknya klan Hujo yang makin kuat minasti Minamoto habis dan digantikan klan Hujo Hujo menguasai Kamakura secara de facto karena tidak mengangkat Shogun dari klan jadi Hujo ini secara de facto dia de facto itu real yang real dia memegang kekuasaan walaupun Shogunnya kadang dipilih dari orang yang bukan dari klannya tapi hanya dijadikan koneka saja melemahnya dinasti Minamoto tercium oleh kekaisaran yaitu Wali Teno dalam kaisar dan memanfaatkannya dengan rencana mengirim pasukan untuk merebut kembali kekuasaan politik atau merestorasi yang pernah direbut oleh Minamoto no Yoritomo sebelum terlaksana hal tersebut diketahui oleh klan Hujo dan mereka menggalang aliansi samurai dari timur dan utara menyerang Kyoto kekuasaan Kyoto akhirnya dikepung oleh aliansi samurai yang digalang oleh Hujo jadi otoritas kekuasaan kekaisaran yang ada jauh di Kyoto dia itu masih menyimpan ketidaksukaan apabila kekuasaan politiknya dilebut oleh Bakufu dalam hal ini yang diatur dari Kamakura dan dia ingin bahwa Kamakura itu harus tunduk ke Kyoto dan kekuasanya diserahkan kembali ke Kekaisar tapi ternyata sulit untuk merealisasikan hal tersebut karena Kamakura Bakufu meskipun Minamoto no Yoritomo itu meninggal masih kuat di bawah Kelan Hujo Nah Kelan Hujo yang mendengar adanya desas desuster seperti itu kemudian mengirimkan pasukan ke Kekaisaran dan akhirnya justru Kekaisaran sendiri yang akhirnya dikuasai penuh oleh Kelan Hujo Nah pasukan Kuali Teno dapat digalahkan akhirnya Kelan Hujo diwakili Hujo Yasutoki Hujo Tokipusa dan Hujo Yoshitoki menguasai Kekaisaran Kyoto jadi Klan Hujo tidak hanya menguasai Kamakura Bakufu tapi juga menguasai Kekaisaran Kyoto jadi dapat dikatakan Klan Hujo ini sempat menguasai Jepang selain Klan Genji atau sebelumnya Klan Taira sebelumnya lagi Klan Ujiwara Yoshitoki selanjutnya mengusir para Wali Teno yang dia memiliki nafsu untuk mengajurkan Kamakura di Wali Teno Juntoku Gotoba Cimikado kembali ke daerahnya kemudian Kekaisaran diawasi ketat oleh Klan Hujo dan tanah Wali Teno dan bangsawan di Kekaisaran banyak yang disita oleh Hujo sebagai bentuk wujud penguasaan atas Kekaisaran Klan Hujo ini banyak menyita dapat dikatakan menyita harta kekayaan Kekaisaran yang di dalamnya ada tanah selain itu Klan Hujo juga yang telah menguasai Bakufu juga menetapkan hukum yang mengatur samurai bernama Gosebai Shikimoku atau dikenal dengan Joe Shikimoku contohnya Jito berhak mengambil pajak dari Joe jadi Jito itu adalah utusan samurai wakil samurai yang ditempatkan di daerah yang tugasnya adalah untuk mengambil pajak dalam prakteknya Jito sebagai wakil kamakura mengambil pajak seenaknya atau pajak tersebut yang diambil dari hasil pertanian banyak yang dikorupsi oleh Jito dan tidak diberikan ke kamakura nah ini yang seperti saya sampaikan tadi untuk melanggengkan pengaruhnya Hujo menjalankan politik yang bernama Shikeng Seiji atau politik bayangan untuk menguasai bakufu kamakura jadi yang dimaksud Shikeng Seiji ini adalah dia memilih Shogun walaupun Shogun itu masih kecil atau masih muda tapi hanya dijadikan simbol saja sementara otoritas politik realnya dijalankan dari balik layar jadi otoritas politiknya dijalankan oleh anggota keluarganya jadi politik semacam ini adalah politik insi seperti zaman heyang jadi politik boneka seperti itu jadi Shogun hanya bonekanya saja tapi realnya yang mengatur jalan politik itu adalah kaisar eh sorry adalah keluar klan hujung kemudian yang berikutnya bakufu sering konflik dengan kekaisaran dalam pemilih kaisar sehingga legitimasi dan wibawanya makin berkurang di mata kaisar dan hujung mendapat dua kali serangan moong dan semua keadaan yang tidak memuaskan ini dimanfaatkan kalangan kerajaan untuk kekuasaan politik bakufu berkonfirasi dengan kelompok samurai yang kuat nah ini ini nanti akan di akhir zaman kamagura mengapa hujung ini runtuh karena banyak juga dari bawahannya banyak juga dari dia banyak melakukan apa ya semacam korupsi atau banyak janji yang tidak ditepati sehingga banyak bawahannya yang kesal janji yang tidak ditepati misalnya adalah pada saat terjadi dua kali serangan moongol banyak bawahannya dipinjam kudanya peralatan militernya dan akan mendapatkan imbalan tapi kenyataannya setelah itu mereka tidak mendapatkan imbalan itu salah satu bentuk kesalahan dari perawahan dari kamagura bakufu di bawah klan hujo yang membuat nanti suatu saat pemerintahannya runtuh kita coba lihat silsilah minamoto dan hujo jadi ini adalah keluarga minamoto ini adalah minamoto no yoritomo yang menikah dengan hujo masaku dan hujo masaku memiliki ayah hujo toki masaya ini adalah dua klan yang berbeda ini klan hujo dan ini adalah klan minamoto nah setelah minamoto no yoritomo bangkat meninggal mereka memiliki anak anak-anak yang dijadikan sopun dan pada saat mereka tidak sulit diajak bersama mereka hanya justru dihabisi oleh klan hujo ini yang notabene sebenarnya adalah kakaknya atau ibunya sendiri jadi klan hujo ini punya ambisi juga untuk menguasai Jepang dan mereka banyak melakukan untuk mengujukannya banyak melakukan tindakan tindakan asasinasi walaupun terhadap keturunannya sendiri jadi ini ambisi atas pengaruh kekuasaan perbutan kekuasaan ini kita lihat kalau jabatan sopun itu umumnya diberikan kepada keturunan minamoto atau bangsawan keturunan minamoto jadi hanya dijadikan simbol saja hanya sokun yang real yang memiliki otoritas politik hanya minamoto yoritomo tapi setelah itu anak-anaknya dan keturunannya hanya dijadikan simbol karena rata-rata mereka umumnya itu masih muda masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman dan pada saat biasanya pada saat sudah mereka pada saat pada saat sudah dewasa umumnya mereka akan disingkirkan atau diasingkan seperti itu tapi yang real memegang kekuasaan politik adalah kelahujung nanti kita lihat nah ini adalah pemegang kekuasaan otoritas politik sesungguhnya pada zaman kamagura setelah minamoto yoritomo meninggal kalau disini kita lihat semuanya huju keluarga huju semua mulai dari huju tokimasa yositoki yasutoki sunetoki toki yori dan seterusnya jadi kamagura itu dapat dikatakan merupakan milik dari klan keluarga huju jadi yang mendirikan minamoto yoritomo itu adalah klan genji tapi setelah minamoto meninggal maka dikuasai dalam tanda kutip oleh klan huju baik berikutnya akan dibahas yaitu penyerangan mongol jadi peristiwa besar yang dicatat sejarah juga pada saat zaman kamagura adalah terjadinya penyerangan mongol yang terjadi pada tahun 1274 dan 1281 mengapa serangan ini terjadi jadi abad ke-13 mongol gencar menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya jadi abad ke-13 adalah abad dimana mongol mencapai kuasaan besarnya di Asia maupun di dunia mongol di bawah penguasanya kubilekan awalnya mengirim surat pada perwakilan Bapak Budik Yusuf tahun 1268 lalu diberikan kepada kamagura isinya meminta awalnya meminta kerjasama dan meninimikan duta namun oleh Pak Kupu surat tersebut diinterpretasikan sebagai sebuah permintaan agar Jepang tunduk pada mongol dan ini sangat tidak disukai dan tidak diinginkan oleh pihak Jepang dan tentu saja hal ini ditolak oleh pihak Jepang jadi pihak Jepang dalam hal ini adalah kamagura Pak Kupu menolak dan dia memilih berisiko menghadapi serangan dari momo nah ini sebenarnya cukup dilematis karena apa karena di sisi lain kamagura pada saat tahun sekian tahun ini sebenarnya juga terjadi konflik politik dalam perebutan kekuasaan politik setelah meninggalnya Hujo Tokiori jadi Hujo Tokiori nah setelah meninggalnya Hujo Tokiori ini mungkin untuk menentukan siapa yang menguasa otorotis politik berikutnya terjadi konflik nah akhirnya kamagura akhirnya memutuskan menolak permintaan mawol dan di bawah jadi kamagura menolak permintaan mawol di bawah penguasa baru kamagura yaitu Hujo Tokimune jadi setelah ini meninggal penguasa riil berikutnya adalah Hujo Tokimune bentuk penolakannya itu kamagura tidak membalas surat dari mongol jadi didiamkan saja suratnya dan akhirnya pihak mongol mengirimkan kembali beberapa surat dan surat tersebut tidak digubri sama sekali oleh pihak bakufu kamagura maupun pihak kekaisaran akhirnya karena tidak digubri sama sekali pihak mongol mereka mengerahkan pasukan pada tahun 1271 jadi pasukan ini dipersiapkan dari daerah apa namanya menanjung korea untuk menghadapi serangan oh sorry dari tahun 1971 ini pasukan bakufu sudah dipersiapkan ke kiusu untuk menghadapi serangan mongol jadi jadi pihak pihak bakufu sudah mencium bahwa suatu saat mongol akan menyerang dan untuk itu mereka harus mempersiapkan diri dan pada tahun sekian mereka mengirimkan pasukan yang notabene itu berada di kamagura daerah di wilayah timur itu menuju ke kiusu untuk berkumpul di sana menghadapi serangan mongol dan benar pada oktober 1274 armada pertama mongol berangkat menyerang jepang nah yang disasar pasukan mongol adalah hakata atau kiusu namun sebelum menyerang pulau susima mamun sebelumnya mereka menyerang dulu pulau susima dan iki nanti kita lihat petanya saat mendarat di pulau hakata pasukan jepang telah bersiap pasukan bakufu dikabarkan per 10 pasukan mongol yaitu 6 ribuan dan pasukan mongol 15 ribuan pasukan mongol bisa menyerang dan merasuk ke dalam pantai hakata dan pasukan bakufu dapat diperlurus jadi pada saat terjadi serangan tersebut pasukan bakufu ternyata kalah bukan kalah ya jadi pasukan mongol sempat mendarat di pantai hakata di teluk hakata dan melakukan penyerangan ke pasukan bakufu kemudian pasukan bakufu tersebut dapat dibukul mundur hanya saja pasukan mongol tersebut itu juga banyak yang terluka dan hari sudah petang dan khawatir akan datang pasukan Jepang yang lebih banyak maka malamnya mereka justru memutuskan untuk menarik pasukannya ke Korea nah ini yang barangkali agak eneh disini mengapa tidak menginap saja disitu nah saat perjalanan mereka kembali menarik diri mereka dihantam badai maka 200 kapal hilang dan 13.000 pasukan hilang nah pihak Jepang itu yang merasa bahwa masih ada kekuatan Mongol di pantai keesokan harinya menihat teluk hakata itu telah kosong dan tidak ada apa-apa dan ini membuat terkejut dan kaget maka pertempuran pertama antara pasukan Mongol dan banggu tersebut berakhir nah pertempuran seperti ini dalam sejarah disebut sebagai Bu Eino Egi nah pasca serangan pertama ini ternyata masih belum selesai dan pihak Mongol itu tampaknya masih penasaran sehingga pada tahun 1975 datang lagi utusan dari Mongol sama seperti sebelumnya utusan ini tidak dikubris maka Bakufu pun menyiapkan diri lebih dini nah untuk menghadapi serangan kedua ini dibuatlah penghalang dari tembukan batu sekitar 2-3 meter di pantai Teluk Hakata pada tahun 1975 dan benar serangan Mongol datang lagi 3 tahun berikutnya yaitu pada tahun 1281 nah kali ini tentara Mongol yang datang datang dengan kekuatan 140.000 personil dengan 4.000 kapal dan mereka kembali menyerang Teluk Hakata serangan dibagi dua bahkan dari armada yang diberangkatkan dari China dan dari sorry dari Korea dan dari China Selatan pertempuran berlangsung beberapa hari yaitu mulai dari bulan Juni dan puncaknya bulan Agustus jadi pasukan Bakufu dapat menahan pasukan Mongol agar tak merasuk ke dalam kusuh nah pada bulan jadi sebenarnya antara Juni dan Agustus itu terjadi beberapa kali pertempuran dan di dalam pertempuran tersebut pasukan Jepang dapat Bakufu dapat beberapa kali menahan pasukan Mongol dan pasukan Mongol sempat bertahan di kepulauan-kepulauan kecil yang ada di dekat Teluk Hakata yaitu di Pulau Susima dan Pulau Iki dan puncaknya pada tanggal 12 Agustus pada penyerangan malam ke Teluk Hakata armada Mongol kembali diantam badai nah pasukan Mongol kembali karam dan banyak yang hilang keesokan harinya pasukan Mongol banyak ditangkap bakufu diantaranya dipunuh dan dijadikan buddha jadi kira-kira ada 13 ribuan pasukan Mongol yang ditahan kemudian dijadikan buddha oleh pihak Jepang nah perang kedua dengan Mongol ini disebut sebagai Koal No Eki dan dengan perang sebelumnya dua perang ini disebut sebagai Gengko jadi dua dua serangan Mongol yang dapat dikatakan gagal oleh adanya memang pihak Jepang telah berusaha melawan tapi adanya badai yang sehingga menggagalkan serangan Mongol itu akhirnya dianggap oleh orang Jepang sebagai bantuan dewa dalam bentuk angin dan ini akhirnya dikenal dengan istilah kamikasi atau angin yang berasal dari dewa nah ini kita lihat serangan Mongol jadi serangan Mongol itu ini Korea ini China mereka menyerang Jepang pada serangan pertama dari sini ke Teluh Hakata ini Kyushu mereka datang ke sini ke Teluh Hakata di Kyushu dan serangan kedua berasal dari dua tidak hanya dari Korea tetapi berasal dari China Selatan juga pada saat mereka menyerang dari Korea mereka sempat menyerang ke pulau Susima dan Iki dan dapat dikalahkan tapi kemudian setelah itu pada serangan kedua mereka juga mengirimkan armada dari kawasan China Selatan ini adalah Kyushu jadi disini adalah Teluk Hakata dan ini dan ini kita lihat warna ini adalah wilayah kekuasaan Mongol dan ini Mongol melakukan invasi pada tahun 274 dan ini invasi kedua tahun 1281 nah Kamakura ada disini nah sebelum penyerangan maka pasukan dikerahkan semua menuju ke sini sehingga pertempurannya yang terjadi adalah di daerah sini kita lihat ilustrasinya ini adalah saat penyerangan pasukan Mongol yang pertama jadi ini pasukan Mongol datang ke Teluk Hakata ini adalah pantai kemudian ini adalah pasukan pasukan Jepang ternyata pasukan Jepang banyak yang terpanah dan pasukan Mongol itu menggunakan bom api yang itu mengejutkan pasukan Jepang nah karena hari ini akhirnya pasukan Jepang menarik diri menarik menarik diri tapi pada malam harinya ternyata terjadi badai dan banyak kapal dari pasukan Mongol yang tenggelam nah besokan harinya pada saat pasukan Jepang bersiap menyerang dilihat pantainya kosong berikutnya adalah serangan Mongol kedua nah ini seperti yang digambarkan di peta tadi ini adalah kubela ikan yang marah ketika gagal pada saat melaksanakan serangan yang pertama maka dirintanakan serangan yang kedua dan hasil perangnya Jepang sempat bisa memberikan perlawanan kepada kapal-kapal yang ada dari Mongol dan sempat pasukannya masuk ke dalam kapal yang dari Mongol mereka juga membuat pertahanan dari batu dan ini menyulikkan pasukan Mongol untuk masuk ke daratan Jepang nah pada malam harinya mereka diserang badai dan esok harinya banyak kapal yang karam orang cepat mempercaya adanya badai dua kali yang membuat pasukan Mongol kala adalah bantuan dari dewa sehingga mereka menyebutnya sebagai kamikasi atau anu dewa pasca serangan Mongol banyak terjadi kegecewaan diantara bawahan baku karena tidak mendapatkan imbalan selayaknya dari kamah burung hal tersebut membuat banyak ketidakpuasan terhadap kekuasaan baku kamah burung yang akan menjadi bibit yang suatu saat meruntukannya ini akan dibahas nanti menjelang munculnya zaman muromaci baik berikutnya saya akan beralih pada saat zaman kamah burung selain politik kehidupan politik apa saja yang terjadi di luar kehidupan politik nah yang pertama adalah pada masa zaman kamah kura banyak berkembang ajaran buddha jadi ada beberapa biksu buddha yang mengembangkan ajaran ajarannya di jepang dan menjadi pionir dari cara-cara ritual cara-cara ritual agama buddha nah yang mengembangkan ajaran-ajaran buddha itu diantaranya wali-wali buddha atau biksu atau pendeta buddha yang namanya seperti ada di bawah ini yaitu sinrang honen doken michiren dan esai jadi sinrang ini adalah muridnya dari honen kemudian doken michiren dan esai ajaran buddha yang diajarkan oleh beberapa pendeta buddha ini akhirnya menjadi aliran dan atau sekte kemudian dikenal dengan aliran sinrang aliran doken michiren dan esai kita lihat sekilas jadi yang pertama sinrang jadi pendeta ini adalah pendeta buddha yang berburu honen hidupnya dari tahun sekian hingga sekian dan pendiri sekte buddha jodh shinsu jadi buddha tanah suci apa apa yang diajarkan yaitu mengucapkan syahadat buddha yaitu namu amida buddhu atau namu amit taba buddha sebagai bukti keimanan pada buddha yang tidak hanya dibaca sekali tapi dibaca sebanyak-banyaknya jadi untuk membuktikan keimanan buddha seorang harus mengucapkan namu amida buddhu baik itu di dalam berbagai macam kegiatan sehari-hari kemudian yang berikutnya menganjurkan mencapai kebuddhaan melalui tanah suci sebelum kelahiran kembali nah pada masa kamakura ini ajaran ini cukup diawasi oleh kamakura karena banyak disalahgunakan oleh masyarakat biasa untuk melakukan keburukan atau kejahatan misalnya meski telah mencuri asal mengucapkan amitabah buddha maka kesalahan akan terampuni dan atau dapat dianggap baik kembali jadi itu adalah ucapan-ucapan keimanan yang biasanya digunakan untuk lebih meyakinkan agar orang itu yakin percaya memiliki keimanan yang tinggi tapi kadang banyak yang menyalahgunakan juga asal sudah mengucapkan itu maka pada saat melakukan kejahatan kejahatan tersebut dapat terampuni seperti itu yang berikutnya adalah pendeta buddha dogen nama lengkapnya dogen senji hidup dari 1200 sampai 1253 dia mendirikan sekolah zeng bernama soto dan mengajarkan buddha zazeng jadi kalau yang tadi itu apa namanya sintang mengajarkan buddha untuk imannya naik tinggi harus mengucapkan kalimat jahadat tadi maka kalau ini kalau untuk menyembah buddha maka dia harus melakukan ritual zazeng prakteknya adalah meditasi duduk menyerupai lotus dan menjaga fokus tujuannya adalah pencarian diri untuk mencapai pencerahan jadi ini adalah salah satu bentuk ritual agama buddha yaitu meditasi kalau disini dikenal meditasi atau dalam bahasa jepang zazeng yang berikutnya adalah pendeta buddha nijireng nijireng hidup tahun 1222 1282 kelas 1 pendiri sekolah buddha di kamagura acaranya dinamakan sesuai namanya nijireng inti acaranya akan melantumkan doa bernama namiyo rengekyo dan mandala yang ditulis nijirengnya mandala disebut juga sebagai gohon zong dan mengancurin pembacaan kitab sutra teratai jadi mandala ini semacam ritual doa yang dicitakan oleh nijireng gohon zong seperti itu mungkin jadi tidak hanya zazeng tidak hanya mengucapkan kalimat jahabda tapi juga harus melantumkan doa yang dilantumkan dilantumkan namanya nam yu rengekyo jadi dia menciptakan semacam doa doa yang dilantumkan seperti itu berikutnya myoang atau esai ini adalah pendeta buddha yang hidup dari tahun 1941 1215 ini juga sama berairan zeng hanya dia mendirikan beberapa kuil yaitu jufu kuji kenning dan ikut membalik membangun kuil todaiji mengenalkan teh hijau dari cina dan hidup sehat dengan teh hijau jadi teh hijau itu yang mengenalkan pertama kali di jepang adalah myoang esai itu adalah pendeta buddha dan mempromosikan zeng sebagai jalan melindungi negeri menulis kitab namanya nin nokyo berisi bila buddha terlindungi negeri akan terlindungi jadi dia menulis kitab berikutnya akan kita lihat bagaimana buddha zaman kamagura atau kehidupan masyarakat biasa maka buddha pada zaman kamagura hasil-hasil buddha tinggi jaman kamagura itu umumnya masih menginduk kepada budaya yang diciptakan di kaisaran di kioto contohnya adalah dibuatnya patung punggoro punggoro rikishizo di kodaiji itu patung penjaga nanti kita lihat gambarnya kemudian dibuat kumpulan puisi atau waka singkoging wakasu kemudian diciptakan lukisan-lukisan bernama emaki dan nise kemudian karena yang berkuasa adalah kaum samurai puisi di kamagura maka yang muncul adalah budaya latihan militer latihan kemiliteran nanti kita lihat contohnya kemudian kehidupan sosial pada masa kamagura terdapat tiga kota besar yaitu kioto nara dan kamagura kemudian ada jalur darat dan laut jalur darat dengan kuda dan jalur larut dan dengan kapal barang yang diperdagangkan di pasar itu diantaranya beras ikan sake dan barang kebutuhan sehari-hari dijual pula hasil kerajinan kain kertas dan keramik jina uang yang digunakan adalah uang lokam yang diimpor dari jina disebut soseng yang umumnya tengahnya berlupa nah ini adalah merupakan ilustrasi atau gambar punggur 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 rikishiso atau patung kayu penjaga kuil todaiji jadi kuil todaiji itu yang kita lihat sekarang jadi patung besar buddha itu tidak jadi seketika mulai dari patung hingga apa ya hingga patung-patung yang ada di sekitarnya termasuk gapura besar pintu besar enggak tapi seiring dengan perkembangan zaman dibuat di jalan-jalan masuknya itu patung-patung yang lain contohnya ini adalah patung konggur rikishiso jadi ini adalah patung yang dibuat pada masa era zaman kamangpura ini adalah patung penjaga buddha ini terbuat dari kayu dan sampai saat ini masih ada ini ada di kuil to daichi jadi kuil to daichi itu adalah semacam kompleks yang luas jadi kompleks intinya adalah patung buddha yang patung buddha dari perunggu tapi di depannya ada patung penjaganya ini di pintu masuknya kemudian yang berikutnya adalah ini adalah foto dari singkoking wakasyu atau antologi puisi lama dan baru jadi puisi itu adalah merupakan karya atau umumnya yang dihasilkan pada masa era kekaisaran zaman heyang maupun zaman kamangpura sebagai ekspresi dari apresiasi seni ada beberapa kumpulan puisi dan pada zaman kamangpura dikumpulkan lagi puisi-puisi yang dibuat oleh para bangsawan jadi satu kalau sekarang gampangannya kumpulan puisi seperti itulah dijilid dan dinamakan sebagai singkoking wakasyu jadi kumpulan puisi-puisi yang dulu-dulu dan puisi-puisi baru dikumpulkan di satu pendel dinamakan dengan singkoking wakasyu disusun oleh kekaisaran Kyoto pelan Pujiwara tahun 1205 bertema alam cinta buddha dan cinto nah ini dalamnya contohnya ada ilustrasinya jadi wakasyu itu pendek puisinya pendek puisinya pendek kemudian diberikan ilustrasi selain selain itu hasil beraya yang lain yang terkenal adalah emaki atau gambar gulung jadi lukisan yang bisa digulung baik di kertas maupun di kain contohnya ini adalah lukisan serangan mongol lain ya jadi lukisan yang ada di kertas kemudian digulung atau biasanya kalau ingin dipajang maka dia akan dipajang di apa namanya di ruang tamu dan kalau misalnya yang di rumahnya pembesar samurai yang besar maka dia bisa dipajang disitu di tembok dan seterusnya berikutnya adalah gambar potret atau dikenal dengan nisee gambar potret jadi umumnya gambar ini adalah karena dulu tidak ada potret maka sosok manusia tersebut dilukis dan ini dikenal dengan nisee itu muncul pada masa jaman kamakura seperti disampaikan tadi pada jaman kamakura karena yang berkuasa adalah kaum pusi yaitu klan genji atau minamoto dan klan uju dan yang mereka notabene adalah samurai maka kegiatan sehari-hari yang dilakukan adalah latihan militer dan latihan militer tersebut diantaranya adalah memanah dari buddha yang sampai saat ini biasanya di festival di Kyoto itu sering dipraktekkan juga ini namanya jadi latihan memanah latihan pedang kemudian latihan memanah dari buddha ini adalah salah satu arisan dari latihan pada jaman era kamakura ini adalah contoh mata uang soseng yang ini di sejarah dikatakan merupakan impor dari China itu digunakan sebagai alat pembayaran tengahnya perubah baik ya sampai sini maka kesimpulan yang dapat diampil untuk karakteristik jaman kamakura yaitu yang pertama awal kamakura kekuasaan politik dipegang oleh Minamoto Yoritomo pasca Yoritomo meninggal kekuasaan politik di bawah klan huju kemudian mendapat dua kali serangan Mongol buddha yang masih didominasi pengaruh kaisaran Kyoto berkembang aliran Buddha Sindran Dogen dan Nyi Reng baik kira-kira sampai disini penjelasan saya untuk penjelasan berikutnya nanti akan saya jelaskan ketika memasuki era jaman Muromaji berikutnya